Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, halo Leo, selamat datang di channelku. Leo, kembali kita membaca kartumu. Apa kabar Leo? Yang terjadi dengan Leo, cerita apa yang kita punya untuk Leo. Leo, sesuaikan dengan kondisimu, kita dalam bacaan umum, saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini. Karena dalam bacaan umum mungkin tidak bisa resonate dengan semua, tapi saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini, Leo. Leo, apa kabar? Leo, apa kabar, Leo? Cerita apa yang kita punya untuk Leo di sini. Wow, Leo. Enerjimu Lily. Leo, digambarkan kamu di sini orang yang sangat bijaksana, mungkin juga orang yang sangat spiritual. Leo, ada bulan di sini. Ada lover. Ada seseorang, ada seseorang di sini. Baik, Leo. Wow, ini kartu cincin. Oh, ada apa Leo? Teman-temanku, Leo, saya lurusin. Enerjimu seperti menarik diri, Leo. Seperti menutup diri. Ayo, kita bacakan Zodiac yang dibawa kartu di sini. Ini hanya energi. Atau memang kamu terhubung dengan orang-orang yang Zodiacnya kita bacakan di sini. Ada Libra, Gemini. Ada Pisces, ada kartu dari Leo sendiri. Ada Virgo, ada Cancer. Ini Capricorn. Sagittarius. Dan Taurus. Kartu cincin ini Libra. Oke? Enerjimu Lily, Leo. Ya, kamu seperti dingin atau menutup diri. Dari tebaran kartu-kartu mu, Leo. Saya melihat cerita cinta. Ya, saya melihat cerita hati. Leo, ada apa dengan mu, Leo? Ya. Sebentar, teman-teman. Saya lihat. Cincin, ya. Cincin ini tentang komitmen. Tentang harmoni. Tentang mencintai dan dicintai. Intinya ada kesepakatan di sini. Antara kamu dengan seseorang. Oke? Bahkan saya bilang mungkin bergantung satu dengan lainnya. Artinya sama-sama butuh. Mungkin sama-sama cinta. Saya melihat cerita cinta. Karena energi utama Lily. Oke. Rumah Tandu. Oke. Leo, kamu menginginkan stabilitas. Saya lihat di sini, ya. Kamu menginginkan suatu hal yang damai, yang tenang. Lihat. Di sini ada kartu tikus, ya. Tikus ini ada gambaran ketakutan. Kemudian kegelisahan. Energi negatif. Saya bilang energinya merusak. Ada apa denganmu, Leo? Mungkin beberapa waktu yang lalu, kamu melewati cerita-cerita yang sangat melelahkan kamu. Ya. Bahkan juga membuat sebagian Leo ini sulit percaya dengan orang lain. Kenapa? Karena banyak pikiran negatif. Banyak pikiran negatif yang di sini seperti meracuni. Karena mungkin, kalau kita baca di sini, ada kejadian-kejadian berat yang kamu lewati. Perasaan kehilangan. Perasaan stuck. Ya, perasaan stuck. Kenapa? Ada rasa stuck di sini. Ada cinta yang stabil. Hatimu tertambat di sini, Leo. Namun juga ada rasa kehilangan. Tidak tahu saya. Apakah di sini kamu pernah putus? Pernah kehilangan terhadap seseorang? Oke. Leo, hari ini saat saya membaca video ini, saat kamu mendengarkan saya membaca, saya melihat ada perubahan baik di sini. Kamu yang tadinya stuck, hati kamu di sini seperti digerogoti, kesedihan, kehilangan. Ada energi yang di sini berubah. Ya. Berubah. Walaupun, ya. Ini ada kartu kelaver. Sebentar ya, teman-teman. Ya, mungkin ini, kamu membuka dirimu lagi, Leo. Ya, kamu membuka dirimu terhadap mungkin orang-orang baru, ya. Masuk pada siklus baru. Karena energi kamu perubahan di sini. Kamu menjadi semakin dewasa, tertempa oleh tadi yang di sini. Yang stuck, yang kehilangan, yang menggerogoti hati kamu. Ada energi kamu membuka lagi hati kamu untuk hubungan-hubungan baru. Atau di sini kamu ingin meninggalkan apapun yang ada di belakang kamu di sini. Kamu ingin healing, kamu ingin memulihkan hati kamu di sini. Banyak cara, ya. Mungkin dengan cara di sini ada kelaver. Ini bentuk-bentuk kesenangan sementara. Apakah itu membuka pertemanan baru? Apapun. Ya, mungkin hobi baru. Kamu melakukan itu. Walaupun energi kamu, saya lihat di sini, apa ya? Terkesan dingin. Terkesan dingin. Sebentar, Leo. Ya. Leo, jadi kalau di sini ada kisah cinta, ada cinta yang cukup mengusik hati kamu, menggelisahkan kamu. Ya. Dan di sini, saat saya baca kartu ini, Leo, mungkin kamu sedang berada dalam hubungan romansa dengan seseorang. Ada rasa romantisme di sini, artinya ada ketertarikan hati, ya. Antara pria dan wanita di sini. Leo, mungkin baru berkenal, mungkin baru say hello, karena energinya clever. Ya. Namun energi clever di sini, Leo saya katakan, mungkin ini masih sifatnya on and off. Ya. Gak tahu. Apakah orang itu yang sepertinya kadang dingin, kadang happy, gitu ya, kadang hot, kadang dingin, atau energi kamu sendiri. Ya. Leo, ini gambaran ke depan ini, saya melihat ini. Ada seseorang yang kamu temukan, ya. Mungkin orang yang di sini menjadi harapan kamu, tapi juga ada energi bulan. Kamu seperti tidak berani mengungkapkan, atau kalian berdua di sini, tidak berani saling mengungkapkan. Jadi kalau ini energi kamu, saya katakan, Leo, kamu sebenarnya berharap. Kamu berharap dengan orang ini. Ya. Tapi di sini masih, masih belum mengungkapkan perasaan-perasaan kamu di sini. Kamu berharap. Kalau kita lihat ini energi dari orang itu, kita bacakan untuk energi dari orang itu, ya. Sepertinya dia juga berharap. Ya. Ini sebagian dari kamu malah seperti sudah terjalin hubungan. mungkin pertemanan. Bisa saja, ya. Pertemanan, tapi rasanya di sini romantisme dirasakan di sini. Merasa nyaman, merasa damai, merasa kamu menemukan stabilitas hidup kamu lagi di sini, Leo. Tapi, ada awan gelap. Ya. Awan gelap di samping rumah, mungkin beberapa dari kamu, Leo, telah berumah tangga, ya. Atau kamu bertemu dengan seseorang. Ya. Di sini gambarnya wanita. Bisa jadi pria. Ya. Mungkin orang itu yang telah berumah tangga. Karena rumah di samping awan. Uhuh. Yes. Ada krus, ada kunci, ada awan. Ya. Ini, saya tambahkan kartu. Mana kartunya? Ini dia. Leo. Leo. Bintang dan buran. Ada lili. Leo, kamu orang yang di sini digapakan, orang yang spiritual. Ya. Atau orang yang kamu temukan di sini. Sangat-sangat spiritual. Ada bintang. Mungkin dia juga dikenal banyak orang. Atau kamu yang di sini, Leo, kamu cukup dikenal orang. Oke. Ada perubahan. Ada kartu kapal. Leo. 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 Leo, jika ini adalah pertemuanmu dengan orang baru, saya melihat kamu menerima kabar di sini. Atau di sini kalian LDR, tapi terhubung lewat surat-menyurat. Mungkin surat-menyurat dari internet. ya. Wow. Tuh ya. Kamu seperti kadang, tadi aku bilangnya, kadang hot, kadang dingin. Ya. Karena energi dari lili ini seperti, ingin menarik diri. Lihat. Ada keraguan di sini sebenarnya. Gunung. Ikan. The sun. Banyak ya. Kita tutup aja. Dan buku. Oke. Under the deck ada anchor. Ya. Leo, ya. Jadi tadi awalnya aku bilang, mungkin ada cerita yang, kamu baru melewati cerita, cerita yang cukup menggerogoti hati kamu, tetapi ada energi yang di sini seperti perubahan. Karena apa? Karena kamu bertemu dengan seseorang. Mungkin pria, mungkin wanita. Ya. Ya. Yang membawa kamu pada suatu perubahan yang di sini, energi perubahan positif, perubahan yang lebih baik. Kalian mungkin LDR, terhubung lewat kabar. Ya. Wow. Ada bintang. Ini orang yang kamu harapkan sepertinya. Ya. Harapan, cinta ada di sini. Seakan-akan melihat fajar baru. Tadi kamu yang, saya lihat energi yang gelap. Ya. Seperti, kamu yang tadinya baru melewati malam masuk kepada fajar. Oke. Terang-benerang lagi di sini. Karena ada cinta. Hati telah tertambat di sini. Kalian coba mengalir. Ya. Ini juga indikasi. Sebentar, Lio. Ada energi. Anchor ini energinya juga indikasi stuck. Stuck. Mungkin hatimu berat ini awalnya, tapi kamu coba mengalir. Ya. Kamu coba mengalir. Kamu coba menerima dan mempelajari. Ya. Coba menerima dan mempelajari di sini. Coba mengenal orang ini. Tetapi ada energi yang, ini tidak lama. Ya. Ini tidak berlangsung lama. Kamu mulai ragu lagi. Kamu mulai dingin lagi. Kenapa, Lio? Apa yang membuatmu seperti itu? Kamu seperti ingin mengundurkan diri. Ya. Apakah karena itu cincin, rumah, awan? Sepertinya ini orang yang kamu harapkan, orang yang kamu inginkan, tapi kamu seperti ragu untuk maju. Oke. Apakah karena orang ini sangat tertutup? Ya. Buku, ya. Tentang suatu misteri, rahasia, atau pemahaman. Ya. Jika ini energi dari orang itu, Leo. Sepertinya orang itu terang beneran. Orang ini banyak pemahamannya. Mungkin tentang spiritual. Ya. Jika ini energi dari orang itu. Jika ini energi dari dirimu, Leo. Ya. Gambaran dirimu juga seperti ini. Digambarkan kamu sangat dewasa. Karena melewati penempaan-penempaan di sini. Ya. Kamu semakin bijaksana di sini. Kamu mulai mikir-mikir nih. Mulai merenung. Ya. Ada gunung di sini. Apa yang kamu pikirkan? Kamu memikirkan ada blokir di sini. Antara kamu dengan orang ini. Kamu mulai memikirkan. Gak tahu ya. Energi crossroad ini. Suatu keraguan. Apakah kamu sama orang ini sepertinya. Menurut kamu gak cocok. Punya arah yang berbeda. Memiliki tujuan yang berbeda. Ya. Itu yang membuat kamu ragu. Itu yang membuat nanti kamu. Mengunci diri atau mendingin di sini. Saya lihat. Jadi, Leo. Jika kita berbicara tentang keresahan kamu. Ya. Ada satu hal yang kamu resahkan di sini. Saat kamu mendengar video ini. Sepertinya. Keresahanmu tentang seseorang yang di sini kamu bingung. Mau maju apa mundur. Ya. Leo. Berapa menit teman-teman? Oke. 16 menit ya. Jadi, Leo. Untuk kamu yang berada dalam kondisi crossroad. Ambil tindakan. Oke. Jika ingin mundur. Ayo mundur. Bulatkan hatimu untuk mundur. Jika ingin bertahan dalam hubungan ini. Silahkan bertahan. Bulatkan hatimu untuk bertahan. Karena masalah yang sesungguhnya di sini adalah. Bukan bagaimana kamu harus pergi meninggalkan hubungan ini. Atau harus bertahan dalam hubungan ini. Bukan. Masalahnya adalah gak boleh hatimu terpecah seperti ini. Ketika kondisi kamu seperti ini. Kamu stuck. Kamu terhenti. Ya. Leo kita adalah pemilik diri. Kita penentu jalan hidup kita. Maka tentukanlah. Ya. Gak boleh bingung. Ini kamu ragu. Aku harus ke kiri apa ke kanan. Aku harus maju apa mundur. Ya. Banyak hal yang kamu bertanya-tanya. Mungkin. Apakah karena orang itu tertutup. Membuat kamu ragu. Ya. Banyak hal di sini yang membuat kamu ragu Leo. Tentang si orang baru ini. Oke Leo. Jika kamu berada dalam kondisi seperti ini. Silahkan komen di bawah. Oke. Aku bacakan juga. Dari tadi aku mau baca ini juga ya. Teman-temanku Leo. Ya. Mungkin beberapa dari kalian di sini juga. Hal-hal yang membuat kamu ragu. Hal-hal yang membuat kamu. Stuck di sini. Tidak bisa maksimal dalam hubungan ini. Karena energinya clever ya. Mungkin kamu sedang menghadapi masalah keuangan, karir. Atau seperti apa. Mungkin kamu sedang dapat kontrak yang di sini sedang. Apa ya. Intinya ada urusan-urusan dunia kamu juga di sini. Sepertinya lebih kekarir dan keuangan. Yang membuat kamu agak mengabaikan cerita-cerita. Mungkin tentang seseorang di sini. Yang membuat energi kamu di sini. Tidak bisa fokus. Oke. Baik Leo. Teman-temanku Leo. Mungkin ini saja. Semoga ada cerita kamu yang terbaca di sini. Leo. Jika kamu berada dalam kondisi yang ragu seperti ini. Ambil tindakan. Ambil keputusan. Atau paling tidak memberikan kejelasan. Buku ya. Ini energinya tertutup. Ayo berikan kejelasan. Ayo. Ini tentang komitmen. Ya. Ini tentang. Apa kita bilangnya. Ih. Kok hilang bahas aku. Tentang komitmen. Ya. Intinya kejelasan di sini. Dibicarakan. Ketika kamu ingin maju. Maka. Bicarakan. Ketika kamu ingin mundur. Ayo. Bicarakan juga. Ya. Karena kalau ini. Kita bacakan untuk energi orang itu. Leo. Orang itu juga separuh hati berharap. Jadinya separuh hati dia ragu. Ada ketidak terbukaan di sini. Ya. Antara kamu dan orang itu. Baik. Teman-temanku Leo. Mungkin ini saja. Tetap semangat. Leo. Ya. Ambil. Tentukan pilihan kamu. Mau maju apa mau mundur. Yang intinya di sini adalah. Kejelasan. Ya. Teman-temanku. Saya Aisyah. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Memotivasi. Menginspirasi. Ya. Leo. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah.